Oke ini saya lagi mau coba buka ya pak kopling sama ini ngecek waterboom Ini waterboomnya halus ya Kayaknya ini memang tahan karat kayak ini Yaudah dari jenis ini Yang godain sapah semua ini gara-gara kamu lah matahasnya Rusak semua program aku Jadi warna kotor juga tuh ya nanti kita bersihkan Sebenarnya isinya apa sih kayaknya enggak ada siapa-apa sih inget saya Saya dulu pernah bongkar juga bongkar habis minjah air atau pretelin semua tak belah mesinnya Sampai menghiran Bisa balikin lagi nggak gitu tanyain begitu Habis itu dijual motornya mek rugi aku Udah cakep banget padahal Kosong nggak ada apa-apa ya disini Cuman ginian aja Yang bingung ngapain taruhin karet ya Aku tanya aja dah Nanti sama Ahlinya Ini kan agak ada putih-putih ternyata jamur lama itu Jamur lama Akhirnya tidak ada campur air disini Masih suci Kutuh tidak berkurang Dan Olis sampingnya juga lancar Cuman ini kelihatannya ini orang bengkel kucur Tidak bilang kucur apa Ini wangi Terus olis sampingnya kental banget Jadi olis samping kemarin tak kuras Nah ini saya ngecek ini kok wangi gitu Kayaknya ini yang harusnya olis samping ini Tuh Lebih mirip ini olis sampingnya Soalnya olis samping kemarin Asli lengket banget apa Kental banget gitu Kebalik nih masangnya kayak ini Tapi nggak apa-apa Saya sudah beli olis lagi Karena urusan begitu kita maafkan saja Namanya juga manusia Tepatnya salah dan benar gitu ya Salah dewek benerai dewek Kita pasang kembali aja Ini mau dicopot dulu nih Mau dicopot pak koplingnya Ini mati nggak puter-puter aja Jadi kita kalau Buka ini Baut itu cuma dikendor doang Cetak gitu Gendor sisanya ya Diputer biasa aja Itu Bisa pakai mesin bore itu Atau impact Cepatnya Ini khusus buat bikinnya Biasanya beda-beda ya Panjangnya Sambil dilihatin Tapi kelihatannya sama semua ini Nggak kayak Honda Honda beda-beda Saya pernah salah masukin Malah jebur ke krengkes Dan yang salah lagi Yang pendek Tak paksain Suruh masuk Malah patah Itu motornya Masih ada satu baut patah Belum aku ambil Tapi motor sendiri Tidak apa-apa ya Nah Nanti tak buka dulu Dan ini sudah Tak buka ya Nih Ya pun ini Motor ninja itu Terkenal Ini bahannya Dari plastik Kita cek Bearingnya nanti Ini untuk Waterboom Yang muterin Waterboomnya Waterboom Pompa air lah Oh gitu Susah Nah ini Ini selahanya tuh Ini juga plastik lagi nih Ini Untuk Momba oli Nih Kalau tidak salah Ya Karena posisi Oli samping Ini pompanya Sekaligus buat Oli mesin Gitu Kalau gak salah Tapi dia bukan 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 pompa oli Samping ada di dalam sana Di dalam kereng kese Di dalam kereng kese Kita Mempersihkan dulu Semua ini Nanti siram bensin aja Biar cepetnya Terus dikasih Sedikit korek Mapung Gitu Yang pengen lihat Dalamnya Pak kopling Ninja Seperti ini Ini plastik ya Dari bekas Ember bekas Ini bekas Peralon bekas Yang udah di warna putih Gitu Motor ini Mudah Rrrr Gitu Kadang-kadang Tapi Tidak selalu-lalu Tapi yang kemarin Sudah hilang Suara Rrrr Gitu Ini per pagi nih Kalau misalnya Nyari gak dapet Atau Kelamaan nunggu Beli online Bisa bikin sendiri Ada kertas biasa Gitu Yang penting pinggiran Sininya ya Cuman bolonginya Ini Kadang-kadang nih Kurang rapi Tapi sama aja Fungsinya Kertas doang Gak dikasih juga Sebenernya gak apa-apa Ada tandanya 13 Apa 73 13 berarti Nyurorok hidul Ini Oke Ya tanda-tanda biru Masih ada Kalau saya sih Gak pentingin Tanda-tanda itu Yang penting Kira-kiranya Apa Ganti-ganti Saya cek 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 Karena kalau Gak cek Misalnya saya sih Bersih semua ya Jadi Ini Disini kayaknya Ada kerak-kerak putih Itu nih Ada kerak Air Gak bersih Itu nih Disini nih Ngerak kuat nih Tuh Nah Kedatannya Nanti dipersihin Nanti Dipersihin Semua Semoga Nanti Suaranya Jadi tampak Kembeluduk Kayak selipan Jagung Tapi Saya curiganya Itu ke Apa namanya Piston Tapi tak Lihat Tentip dari Lopang Kenal pot Pistonnya Bagus Dan Tidak Tidak Kuyang Semuanya Saya bersihkan Dalam Sininya Nah Suara Gemblutuknya Agak Kurang Jadi Kemungkinan Apakan Dari kotoran Itu Nah Ini Saya cek Disini Cuma Ini Dari Baunya Ini Wangi Banget Oli Ini Berarti Kemungkinan Besar Adalah Olinya Ketuker Sementara Oli Sampingnya Itu Apa Namanya Kental Banget Itu Itu Bikin Suara Gemblutuk Sudah Stain Serin Lagi Tablin Oli Samping Lagi Tapi Yang Ini Sudah Tablin Olin Sini Dan Siap Diganti Nanti Setelah Ini Dipersihkan Saya Enggak Mau Ganti Tanpa Dipersihkan Cuma Saya Butuh Bensin Bersihin Ada Yang Bilang Jangan Pakai Bensin Nanti Sil Sil Untuk Dalaman Mesin Bikini Sil Sil Bukan Pakai Karet Bro Langsung Pembersihan Gitu Ya Langsung Besi Itu Besi Tidak Pakai Karet Ataupun Nilon Jadi Jangan Takut Nyiram Bensin Disini Atau Pertamat Bensin Sudah Nggak Ada Ini Nanti Dicopot Masih Putus Disini Putus Ketinggalan Disini Ini Belum Sudah Dibuka Kalau Saya Lihat Karena Dulu Waktu Saya Buka Ninja RR Itu Mudah Sekali Karena Pernah Dibuka Bekasnya Gitu Tapi Kalau Yang Ini Ini Belum Buka Itu Alot Sekali Sangat Alot Tadi Jadi Kalau Di Konten Konten Pada Gampang Sekali Buka Itu Sudah Terbuka Dulu Dipasang Kembali Baru Tarik Gitu Itu Hal Biasa Kalau Nggak Otot Setengah Jam Nggak Selesai Yang Nonton Malah Ketawa Semua Ini Nah Kalau Saya Sebenarnya Bukan Biasanya Bukan Mekanik Untuk Mesin Mesin Seperti Ini Tapi Saya Juga Pernah Turun Mesin Untuk Kicang Kapsul Ini Saya Ganti Silinder Head Sendiri Gitu Jadi Lebih Hemat Memang Saya Mekaniknya Mesin Garmen Intinya Di Mesin Juga Tapi Bukan Mesin Untuk Mesin Mesin Yang Berjalan Gitu Ini Tapi Putih Ya Karena Kemarin Disini Ada Olin Atas Sudah Tak Bukan Packing Kita Kasih Putih Supaya Kalau Ada Olin Atas Kelihatan Tapi Malah Kelihatan Buluk Atau Gimana Nanti Ditamin Bapak Punya Sendiri Seperti Gitu Aja Ini Semoga Bisa Mengedukasi Yang Kepingin Buka Blok Kopling Ninja R Seperti Ini Gitu Jadi Kalau Mau Ambil Apanya Silahkan Diambil Itu Punya Sendiri Masing Masing Ya